Nah, pelaksanaan siaran digital juga diharapkan dapat menunggu kembangkan industri penyiaran di Indonesia. Nah, dengan semakin banyaknya saluran televisi, jadi nanti pada saat siaran digital sangat dimungkinkan televisi itu akan jauh lebih banyak. Televisi yang bersiaran ke seluruh wilayah Indonesia mungkin bisa berkembang sampai dua kali lipat, bahkan tiga kali lipat dari televisi yang ada sekarang. Kalau sekarang ada 16 saluran televisi, bisa jadi akan sampai 30 saluran televisi yang bisa bersiaran ke seluruh wilayah Indonesia, belum termasuk dengan televisi-televisi lokal. Nah, diharapkan dengan banyaknya saluran televisi, akan ada segmentasi saluran searan televisi yang bisa membidik audiens secara spesifik. Diharapkan nantinya ada saluran khusus televisi anak, ada saluran khusus televisi pendidikan, saluran televisi olahraga, saluran televisi berita, saluran televisi budaya. Jadi, ketika audiensnya ini adalah audiens yang mengemari olahraga, dia kemudian bisa memilih beberapa saluran yang khusus berkait dengan olahraga. Ketika bersama-sama keluarga ingin memberikan tontonan yang edukatif kepada anak, bisa jadi memilih saluran pendidikan atau saluran televisi anak, dan sebagainya.